Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo apa kabar semuanya Mudah-mudahan sampai hari ini kita masih berada dalam keadaan sehat olavian Baik kali ini kita akan membahas tentang balok menerus dengan metode matrik Nah kalau kita lihat sebuah balok menerus seperti pada layar monitor Ini ada balok menerus dengan dua bentang Dimana ada tumpuannya sendi, sendi dan jepit Kemudian dengan bentang L Yang nomor titik simpelnya ada tiga buah Satu, dua, dan tiga Kemudian disini ada beban terbagi rata dengan beban Ki Dan ada beban terpusat dengan beban B Kemudian ini ada bentang A, balok A, dan ini ada balok B Nah kemudian tentu akibat ada beban terbagi rata dan beban terpusat ini Ini akan terjadi momen ya Di titik simpelnya Nah seperti kita ketahui bahwa Rumus umum untuk menghitung matrik yang selama ini kita pelajari adalah Gaya sama dengan kekakuan kali perpindahan Jadi F sama dengan K dikali D Nah kalau gitu dari balok ini Ini kita bisa lihat bagaimana elemen gaya itu bekerja ya Sekarang kita lihat di titik simpel satu Titik simpel satu ini kan ada punya gaya reaksi dan momen ya Di R1 dan M1 Maka dalam bentuk matrik kita buat F1 Gaya yang bekerja di titik simpel satu ini adalah reaksi dan momen R1 dan M1 Begitu juga di titik simpel dua Ini ada R2 dan M2 Ya ada momen M2 M di titik simpel dua Dalam bentuk matriknya kita buat seperti ini Selanjutnya di titik simpel tiga Bekerja F3 sama dengan R3 M3 Inilah dia komponen gaya untuk balok tersebut Kemudian kalau kita lihat dari perpindahan Nah perpindahannya berarti Ini kita lihat dulu Akibat ada gaya R Sorry, akibat ada gaya beban terbagi rata dan beban B Maka titik simpel ini akan cenderung bergeser ya Jadi akibat beban ini Titik simpel ini akan turun ke bawah dia Yang sebesar di titik simpel satu berarti sebesar P1 Di titik simpel dua sebesar V2 Kemudian di titik simpel tiga sebesar V3 Begitu juga akibat beban terbagi rata dan beban terpusat ini Di setiap titik simpel ini akan terjadi sudut putar ya Ini baloknya akan melendut gitu Ini juga akan melendut yang menyebabkan ada terjadinya perputaran sudut Di titik simpel, masing-masing titik simpel ini Coba kita lihat Sekarang lendutannya seperti ini Jadi akibat balok ini melendut dia seperti ini Akibat beban P juga akan melendut seperti ini Dan kemudian nanti masing-masing ini akan Ada sudut putar gitu ya Ini kita perhatikan Jadi ada sebesar teta satu Teta dua Ya Dan teta tiga Jadi sudut putar di titik simpel satu Sudut putar di titik simpel dua Dan sudut putar di titik simpel tiga nih Akibat pengaruh Rotasi ya Karena adanya Momen Nah ini nanti perlu kita ketahui tentang Perlakuan sendi roll dan jepit ya Jadi kalau pada perlakuannya sebagai Tumpuan sendi Maka disini ada perputaran sudutnya Artinya tetanya ini ada nilainya Tetanya ada nilai Nah begitu juga dengan disini Ini tetanya ada nilainya Tumpuan sendi Ketuali Tumpuan jepit Ini tetanya Tidak berpindah ya Jadi teta tiganya disini nanti sama dengan 0 Nah begitu juga dengan arah P ke atas tadi Karena sendi pasti tidak bergeser ya Jadi nanti dia menjadi syarat batas Kayak gitu Jadi P1 V2 Dan V3 Nanti itu disyarat batas Pada waktu menyusun matrik Kekakuan strukturnya Dia akan menjadi sama dengan 0 Maka kalau kita uraikan elemen perpindahan itu D1 Perpindahan di titik simpul 1 itu Perpindahannya ada 2 Ada V1 Dan teta 1 V1 tadi adalah Perpindahan akibat adanya gaya vertikal ya Nah jadi Ada beban terbagi rata tadi Ke arah vertikal Ini akan bergeser Titik simpul ini ke bawah Sebesar V1 Teta 1 adalah Perpindahan di sudut putarnya Begitu juga di titik simpul 2 Itu adalah D2 Perpindahannya akibat beban terbagi rata Dan beban P Titik simpulnya akan bergeser Katakan ke bawah Sebesar V2 Dan akan terjadi Sudut putar disini Sebesar teta 2 Begitu juga di titik simpul 3 D3 Ini akan terjadi Perpindahan ke arah Bawah Katakan akibat beban P Sebesar V3 Dan ada Perputaran sudutnya disini Sebesar teta 3 Baik Selanjutnya kekakuan Nah untuk kekakuan balok Itu berbeda dengan Kekakuan rangka batang ya Atau teras seperti yang kita bahas Di video yang lalu Untuk kekakuan balok Rumusnya adalah seperti ini Jadi K Sama dengan EI Per L Pangkat 3 Kali 12 12 6L 6L 4L kuadrat Ini juga 12 6L 6L 2L kuadrat Nah kalau kita lihat Ini dengan ini sama nilainya ya Ini juga dengan ini sama nilainya Kecuali tandanya yang beda Yang disini adalah negatifnya disini Yang sub matrik yang ini Negatifnya adalah ini Yang disini adalah negatifnya ini Nah jadi ini karena matriknya 4 kali 4 Nanti dalam perhitungan kita sederhanakan juga Menjadi matrik 2 kali 2 Dimana disini nanti akan kita jadikan K11 K12 K21 K22 Dimana K11 nya itu nanti adalah Ini yang kita hitamkan ya Jadi 12 6L 6L 4L kuadrat Begitu juga K12 Yang ini dia K21 adalah matrik yang 2 kali 2 yang ini Dan K22 adalah matrik yang 2 kali 2 ini Baik nah kemudian Dimana E ini adalah modulus elastisitas ya Disini ada mononilai E modulus elastisitas I nya adalah momen inersia I nya ini nanti juga tergantung kepada tampangnya Kalau tampangnya misalnya segi 4 Berarti I nya adalah Seper 12 BH pangkat 3 Misalnya kan Kalau tampangnya lingkaran ya Kita hitung juga Kalau tampangnya segi 3 Kita hitung juga Nah kecuali kalau tampangnya misalnya Dipakai dari profil Katakan baloknya itu dari profil baja Maka I nya itu bisa langsung diambil Dari data profil baja Sedangkan L ini adalah Panjang bentang Nah jadi untuk balok menerus ini bisa jadi dia 2 seperti ini ya Bisa jadi 3 bisa jadi 4 dan seterusnya Namanya aja balok menerus ya Tapi dalam kasus ini kita tinjau dia menjadi 2 bentang aja Biar untuk memudahkan pemahamannya Baik selanjutnya kita bahas tentang Reaksi dan momen terkekang ya Akibat momen primer Jadi tadi ada beban terbagi rata dan beban terpusat Jadi sebelum menghitung nanti secara struktur matrik Ini kita lihat dulu momen primernya Untuk katakanlah Untuk balok A ya Nah mungkin momen primer itu sudah diperoleh Di mata kuliah mekanika rekayasa Nah jadi kalau kita lihat dari Ini tadi Ini kan tumpuan sendi-sendi Jadi kita menjadikan momen primer ini nanti Kita ubah dia menjadi jepit-jepit gitu ya Nah sehingga nanti kita cari Berapa besarnya reaksi disini Ra1, Ra2 Untuk kondisi ini Kemudian momennya Ma1 dan Ma2 Nah jadi Ra1 ini kita ketahui bersama Karena ini adalah bebannya Q Maka Ra1 itu adalah bekerja sebesar Setengah QL ya Ra2 juga seperti itu Ra2 nya adalah setengah QL Kemudian Ma1 nya Sama dengan 1 per 12 QL kuadrat Ya L nya adalah panjang bentang ini Kemudian Ma2 nya disini juga Min 1 per 12 QL kuadrat Nah ini sama dengan Apa namanya Penjelasan di mekanika rekayasa 4 Misalnya ya Atau mekanika rekayasa 5 Dengan metode yang lain Nah selanjutnya Untuk balok B Juga kita perhatikan Tadi ini bekerja beban P Nah maka akibat beban P ini Juga akan terjadi reaksi ya Di balok B ini Berapa RB1 RB2 nya Kemudian berapa MB1 MB2 nya Nah ini juga Kita perhatikan nih reaksinya nih Nah jadi reaksi ini Ini gak kita turunkan lagi ya Reaksi ini nanti bisa dilihat Di tabel ya Di tabel moment primer Ya ini udah Udah gak asing lagi lah ini Kita di Tahap ini Ini RB1 Rumuhnya seperti ini BB kuadrat kali 3A Tambah B per L kuadrat Jadi P nya adalah ini P kali B kemari Ini dikuadratkan Kemudian kali 3A 3 kali Panjang dari sini kemari ya Tambah B Tambah panjang ini kemari Per L kuadrat L nya adalah Panjang bentangnya ini Nah itu untuk mencari RB1 Reaksi di Titik ini Akibat beban P Nah kemudian RB2 Berarti reaksi di sini Itu juga identik Rumusnya dengan ini PA kuadrat Kali A Tambah 3B Per L kuadrat Ini sama gak Saya jelaskan lagi Kemudian selanjutnya Momennya Nah momennya adalah MB1 Berarti yang bekerja di sini Itu sama dengan PB kali A kuadrat PB kali A kuadrat PB kali A kuadrat Per L kuadrat Nah kemudian Momen MB2 Ini Min PAB Dikuadratkan Per L kuadrat Nah jadi nilai-nilai ini Bisa diambil Seperti saya katakan tadi Pakai dari Momen Primer Ini salah satu contoh Saya tampilkan tabelnya Yang sebelah kiri Nah jadi kan Di balok menerus ini Bisa aja Gayanya bekerja seperti ini Bisa aja Beban terbagi rata penuh Seperti barusan kita bahas Bisa jadi Beban terbagi rata Sebagian Bisa juga Beban segitiga Seperti ini Bisa juga Beban segitiga yang lain Nah ini Saya potong Tabelnya Sebenarnya masih ada Lagi di bawah ya Nanti bisa Ini bisa dicari Di internet Open source Bisa kita Tinggal kita tekan Momen Primer Ketua banyak Bermunculan tabel-tabel Nah misalnya Kasus kita tadi Ini tadi dengan Beban terbagi rata Ambil aja dari sini Momennya Jadi ini Mab Kalau disini kita buat Tadi M1 ya Itu 1 per 12 1 per 12 kl kuadrat Ini tadi Ini adalah Min 1 per 12 Kl kuadrat Begitu juga dengan Beban P tadi Ini rumusnya Nanti kalau ada dalam Kasus beban terbagi rata Sebagian Berarti Mab nya Kita ambil yang ini 11 kl kuadrat Per 192 Dan seterusnya Nah seperti itu ya Nah selanjutnya Dari kondisi tersebut Kita cari nilai F1 Jadi beban yang Gaya ya Gaya pada kondisi Batang yang udah terpisah Kayak gini Jadi F1 Disini Di titik simpul 1 Ini tadi ya Titik simpul 1 Bekerja adalah Ra1 dan Ma1 Nah jadi nanti Dibedakan F1 ini Dengan F1 yang ini Nah jadi F1 ini Adalah sistem ya Secara keseluruhan F1 nya sekian Jadi Ini masih ada Misalnya pengaruh dari P1 ini Pasti ada pengaruh kemari Kalau ini dia Hanya Di bagian ini aja Gitu ya Jadi F1 sama dengan Ra1 Ma1 Reaksi dan moment Ini tadi reaksi dan moment Tapi ini sistem ya Kalau ini tadi Ya katakanlah Di sumbu lokalnya Nah ini dia Baik Kemudian F2 F2 juga seperti itu F2 ini karena Kiri kanan dia Maka dia adalah R2 M2 Jadi R2 itu sendiri Adalah reaksi Titik simpul 2 ya Jadi di R2 ini Dia kan ada pengaruh Dari Ra2 Dan Rb1 Makanya ini kita buat R2 Disitu adalah Ra2 Tambah Rb1 Nah jadi ini Ditambah Ini Yang ini Ra2 adalah Akibat pengaruh Beban terbagi rata Ini akibat Beban terpusat Nah begitu juga Dengan momen Momennya adalah Ma2 Tambah Mb1 Jadi momen Di sini Tambah dengan Momen di sini Jadi ujung Dari sini Dengan momen Awal dari sini Nah jadi Ma2 Tambah Mb1 Nah selan Nah selanjutnya Di F3 Ini adalah Kondisinya Di sini Berarti Ini Rb2 Dan Mb2 Nah setelah Ini Ini tadi Kayak adalah Kekakuan kali Perpindahannya Ini sebagai Pelengkap Karena berbeda Dengan kasus Rangka batang Yang lalu Ini cara mencarinya Seperti ini Untuk selanjutnya Ini kan kita Buat persamaan Kekakuan Strukturnya Tapi karena Sudah kita lewati Itu dan kita Sudah jauh Lebih Maju Katakan kita Tidak lagi Menyusun Persamaannya Langsung kita Buat Matrik Kekakuan strukturnya Jadi matrik Kekakuan strukturnya Ini karena Dia batangnya Hanya 2 Sebenarnya sama Dengan rangka Batang yang dulu Yang 2 Buah batang Itu ya Nah ini karena Nomor titik Simpulnya di sini 1, 2, dan 3 Jadi F1 F2 F3 Ini tidak saya jelaskan Secara mendetail lagi Kalau masih Kurang jelas Di tahap ini Berarti balik lagi Ke Rangka batang 2 dimensi Yang kita jelaskan dulu Cara menentukan ini Ini sekarang Saya anggap Sampai sini Sudah bisa Nah ini Bedanya di sini Kekakuannya ini sama Cuman ditambahkan Dengan F1 F2 Dan F3 F1 F2 F3 Tadi adalah ini Jadi F1 Sistem tadi F1 F2 F3 Sama dengan Kekakuan Dikali perpindahan Ditambah dengan Gaya Pada Setiap titik simpul Tadi Yang bersifat Lokal Tadi ya Nah ini Tambah ini Kalau yang lain Tidak ada Ditambahkan dengan ini Baik Setelah ini Kita peroleh Maka kita lihat Sarat batasnya Jadi karena Tumpuannya adalah Sendi Berarti P1 Tadi Sama dengan 0 Ini juga Di titik simpul 2 Ini akan berpindah Titik simpulnya Akibat beban ini Ke bawah Beban terbagi rata Dan P Ke bawah Sebesar P2 Karena sendi Sudah pasti Tidak berpindah Maka P2 Sama dengan 0 Di titik simpul 3 Juga seperti itu Ini jepit Yang lebih Ini lagi Ini tidak Juga berpindah Sama dengan 0 Begitu juga Dengan sudut putarnya Ini karena ada sendi Berarti ini ada Sudut putarnya Ini juga sendi Ada sudut putar Maka ini Kita katakan Titik 1 dan titik 2 Tadi berpindah Karena ada nilainya Sedangkan disini Ada posisinya jepit Maka titik 3 Itu sama dengan 0 Tidak ada sudutnya Kalaupun ada Dia ke tengah dulu Di daerah tengah Jadi kalau di dekat Tumpuan ini Tidak ada Karena disini Tidak ada sudut putarnya Baik Kita lanjutkan terus Nah ini Yang tadi Tadi adalah F1 F2 F3 Kekakuan dikali Perpindahan Tambah F1 F2 F3 Tadi ya Ini kita masukkan Nilainya kita ganti Tadi F1 itu kan rumusnya Adalah R1 M1 Nanti kita ganti F1 R1 M1 F2 R2 M2 F3 R3 M3 Begitu juga Dengan ini KA11 KA12 Ini kita masukkan nilainya Karena ada 2 batang Persamaan kakuannya Kita susun Nanti masukkan Jadi matrik ini Nanti menjadi matriknya adalah 6 x 6 Itu 2 3 4 5 6 Nah ini juga sudah paham Kalau sudah lancar di Rangka batang yang lalu Nah kemudian Begitu juga dengan Perpindahannya D1 kita ganti nilainya Dengan V1 V1 Teta 1 Itu perpindah Di titik sampel 1 Kemudian D2 Diganti dengan V2 Teta 2 D3 Diganti dengan V3 Teta 3 Begitu juga Dengan F1 Yang barusan kita bahas F1 itu tadi adalah RA1 MA1 F2 itu tadi adalah R2 Dan M2 Ya kan Yang isinya R2 tadi adalah RB RA2 Tambah RB1 Kalau ini tadi adalah MA2 Tambah MB1 Ya kan Nah kemudian Di F3 Juga seperti itu Kita ganti nilainya Dengan RB2 Dan MB2 Tadi sudah Ini kita sederhanakan Katakanlah menjadi nilai K Tadi serbatannya Sudah ada P1 P2 P3 Yang tadi sama dengan 0 Maka nilai yang Mengandung nilai V1 Ini kita coret ya Jadi V1 P2 P3 Ini kita coret Di arah horizontal Dan vertikal Ini sebenarnya tidak ada ya Tapi ini untuk memudahkan Memahaminya Ini kita buat Seperti ini Ini juga yang P1 P2 P3 Kita coret Sehingga matrik sisanya adalah M1 M2 Teta 1 Teta 2 Tambah MA1 MA2 Nah seperti ini Ya kan Kemudian Ini karena MA1 tadi Berdasarkan data yang ada pada balok itu Bisa kita hitung Tadi MA1 berapa Ya kan Kemudian sudut putarnya Juga kita hitung M1 dan M2 ini Merupakan Kekakuan ini Dikali Perpindahannya Tambah MA1 MA2 Ini kan belum ada nilai Nah maka ini kita masukkan nilainya 0 dulu Maka K sama dengan Menjadi seperti ini Ini kita pindahkan nanti Cross kiri kan menjadi negatif Sehingga Teta 1 dan Teta 2 itu Merupakan Impes Dari Kekakuan ini Dikali dengan MA1 MA2 Tadi Nah berarti Perpindahan untuk Apa namanya Di titik simpul itu Udah dapat ya Jadi perpindahannya disitu hanya Perpindahan sudut Teta 1 dan Teta 2 Sedangkan P1 P2 P3 tadi sudah 0 Teta 3 nya juga sudah 0 Baik Selanjutnya Kita hitung Gaya dalam dan reaksi tumpuan Gaya-gaya dalam ini tentukan dalam Bentuk reaksi dan momen Jadi sekarang kita lihat di balok A Jadi di balok A itu Reaksi dan momennya adalah Kekakuan dari balok Dikalikan dengan Perpindahan yang kita hitung tadi Ditambah dengan Reaksi dan momen dari Hitungan Batang yang kita pisah tadi ya Yang dari momen primer tadi Nah disini P1 dan Teta 1 Ini kan sudah 0 Ini sesuai dengan syarat batasnya kan P1 V2 Ini 0 Kemudian Teta 1 dan Teta 2 Ini ada hitungannya tadi Kita masukkan nilainya Ra1 Ma1 Ra2 Ma2 Ini kan sudah kita hitung juga Sebelumnya Masukkan nilai Sehingga nilai R1 M1 R2 M2 Reaksi dan momen Titik simpul 1 dan titik simpul 2 Ini diperoleh Selanjutnya kita lihat di balok B Juga endektik seperti itu Balok B itu kan di titik simpul 2 dan 3 Maka disini ada R2 M2 R3 M3 Ini adalah kekakuan balok B Dikalikan dengan perpindahan di balok B itu Jadi balok B itu di titik simpul 2 dan 3 nya adalah P2 Teta 2 P3 Teta 3 Kemudian dijumlahkan dengan reaksi dan momen dari balok terkekang tadi yang kita pisahkan Ini kita masukkan TRB1 masukkan kemari RB2 masukkan kemari MB1 masukkan kemari MB2 masukkan kemari Nah seperti yang kita hitung Tadi di atas ya Jadi setelah ini itu sudah bisa kita Gambarkan bidang momen Dan gaya lintangnya Jadi R1 M1 ini Kita gambarkan Nanti reaksinya Disini ya Berapa besar reaksi menjadi gaya lintang nanti kan Reaksi dan momennya digambarkan Karena tumpunya tadi sendi Ya momennya 0 disini ya Kemudian M1 nya disini M1 ini adalah M1 yang sebelah kiri ini Kemudian R2 R2 adalah reaksi ya Reaksi di titik simpul 2 Kemudian M2 Adalah momen ini Nanti kan sama nilai momennya disini ya M2 sama Di titik B juga nanti ketemu nih ada M2 Di titik simpul 1 tadi ada M2 Apa di balok A tadi ada M2 Di balok B ada M2 Melanjutkan kemari Nah begitu juga dengan reaksi Reaksi itu nanti dijumlahkan Antara reaksi dari yang Apa namanya Yang kedua ini ya R2 dan R2 yang ini Nah baik Nanti secara lebih detail Kita bisa lihat ya Di contoh soal di video selanjutnya Jadi demikian Yang bisa kita sampaikan Mudah-mudahan bisa dipahami Jangan lupa subscribe Dan bunyikan loncengnya Agar dapat notifikasi di Smartphone atau di laptopnya Untuk video selanjutnya Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh